Diduga saluran tabung gas bocor, bagian dapur sebuah rumah di Kabupaten Brebes Rabu Malam meledak. Malangnya ledakan api tersebut menyambar tiga orang penghuni rumah termasuk anak korban yang masih balita. Salah seorang korban bahkan mengalami luka bakar mencapai 70 persen. Tak pernah terbayang dalam benak Darwanto, Rabu Malam kemarin membuat hampir 70 persen anggota tubuhnya terjilat api dari dapur rumahnya. Bahkan ledakan sejago merah yang diduga berasal dari bocoret saluran tabung gas turut menyambar dua orang buah hatinya, yakni Fahri dan Fatur, berusia sembilan dan empat tahun dengan luka bakar di bawah 50 persen. Hingga Kamis yang ini ketiga korban luka bakar masih dirawat di IGD RSUD Brebes. Menurut kerabat korban, meledaknya gas berawal saat istri korban hendak mengganti tabung gas yang habis. Lantaran bau menyengat yang diduga bocor, istri korban lalu mengganti dengan tabung gas lainnya. Tanpa korban sedari, gas dari tabung sebelumnya sudah memenuhi ruangan rumah. Ledakan lantas terjadi saat korban mencoba memantik api dengan tabung gas yang baru. Kalau nyalain copor, gas kan gak habis, terus ganti, ganti, terus dimasukin gak bisa, ganti karet. Waktu dimasukin karet, dia langsung keluarga. Yang rusak apa aja ini Pak? Di atas, tem, macam-macam. Berarti apinya terjadi tinggi juga Pak? Tinggi, kayak bom. Untungnya, warga sekitar Kelurahan Gandasuli sigap membantu padamkan api, sehingga tak sampai merembet kebangunan lain. Kerusakan pada rumah korban terjadi pada bagian dapur, termasuk ke bagian langit-langit dan atap rumah. Sugi Hartono melaporkan dari Brebes, Jawa Tengah. Terima kasih.